Karena kan bensinnya 1.5, 1.3, gitu kan? Lebih mahal ya, Pak, ya? Bukan, boros sekali kan mesin-mesinnya itu gede banget. Harga bensinnya segitu mahal. Masih di, apa, mesinnya masih meraung-raung. Berarti kan duitnya banyak. Iya, benar-benar, iya, iya. Yang lainnya, yang memakai produk-produk Jepang atau Korea kan jalannya silent, tanpa suara. Dan yang menarik, di sini kan banyak sekali Tesla. Ini kan kebanggaan masyarakat Amerika memakai kendaraan listrik Tesla. Saya juga mau berbagi informasi. Jadi, di Amerika itu kalau beli bensin, itu kan galon. Satu galon kira-kira 3,9 liter. Di Amerika itu harganya pada kisaran 4 dolar 40 sen. Tolong sesayang kalkulator kalau pegang Casio di situ. Nggak ada pegang, Pak. Jadi, seliternya berapa, gitu ya. Ya, memang bahan bakar mahal sekali. Jadi, saya ya masih kagum saja. Ketika yang lewat di depan hotel, yang lewat di depan supermarket, mesin V8 masih meraung-raung, kan berarti orangnya kaya banget nih. Karena kan bensinnya 1,5, 1,3, gitu kan. Lebih mahal ya, Pak, ya? Bukan, boros sekali kan. Mesin-mesin itu gede banget. Nah, harga bensinnya segitu mahal. Masih di, apa, mesinnya masih meraung-raung. Berarti kan duitnya banyak. Yang lainnya, yang memakai produk-produk Jepang atau Korea kan jalannya silent, tanpa suara. Dan yang menarik, di sini kan banyak sekali Tesla. Ini kan kebanggaan masyarakat Amerika memakai kendaraan listrik Tesla. Tetapi, kalau dilihat, ternyata rasanya di Kanada ini Tesla lebih banyak lagi, deh. Daripada di Amerika, Pak? Daripada di, ya, saya kan baru melewati Seattle dan Portland. Saya tidak berani mengomentari bagaimana Chicago, bagaimana LA, bagaimana Las Vegas, gitu ya. Tapi, kalau dalam perjalanan itu, pesannya Tesla lebih banyak di Kanada. Di jalur yang sepotong itu. Dan, buat berbagi informasi, dari sejak border perbatasan Kanada-Amerika, sampai ke Portland, Seattle dan Portland, itu, kecepatan kita dibatasi. Teoritisnya, 60 mile. Which is, sedikit di bawah 100 kilo. Tapi, ya, pada kenyataannya, kalau saya mengikuti kecepatan kendaraan-kendaraan yang ada di depan saya, ya, mereka bermain sekitar 110-120. Kecepatan tertinggi yang diperbolehkan adalah 70 mile. 70 mile itu, kira-kira, ya, 110 legal-nya. Tetapi, di sini, apa, di kemarin itu, yang terjadi sehari-hari, ya, 120-130-an lah. Tapi, ya, mesti hati-hati. Karena kan, polisi memantau. Jadi, artinya begini, kita jangan sampai mencolok bahwa kecepatan kita ini jauh di atas yang lain. Selama plus minus kecepatan kita sama dengan kendaraan lain, cuma berjalan 5 atau 10 kilometer per jam, itu polisi juga bingung, kan, mau nyalahin kita. Karena bisa saja kita memakai alasan, oh, karena saya mau mendahului kendaraan yang di depan. Jadi, saya sedikit lebih cepat, habis itu balik lagi ke jalur yang biasa. Dan, yang berbeda dengan taruh lintas di jalan tol trans Jawa ini adalah pada umumnya yang pelan itu ada di kanan. Di sini. Rupanya trans Jawa itu meniru Amerika. Walaupun kita adalah setir kanan yang seyogianya, yang pelan ada di kiri, tapi juga meniru Amerika tetap di kanan. Oke. Jadi, saya bilang, oh, mungkin yang nyetir di Pulau Jawa ini kebanyakan dari Amerika. Terima kasih. selamat menikmati